Brazil punya 9 striker kelas dunia Sebelum lanjut bantu subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar piala dunia. Seperti yang kita ketahui, Brazil adalah negara yang tidak ada henti-hentunya melahirkan pesepak bola berkualitas dunia. Kali ini kita akan melihat 9 striker kelas dunia yang dimiliki skuad timnas Brazil. Untuk Piala Dunia Qatar Pertama, Vinicius Cierre bisa dibilang sebagai pemain berhasil terbaik saat ini. Pasalnya, pria berusia 21 tahun tersebut tampil sangat impresif bersama Real Madrid. Sejauh ini, ia sudah membukukan 15 gol dan 10 asis dalam 30 pertandingan di berbagai kompetisi. Dengan Karim Benzema, mereka membentuk duit yang sangat mematikan di ajang La Liga. Penampilan Ciamik Vinicius itu tentu tidak terlepas dari andil Carlo Ancelotti. Berkat kepercayaan yang diberikan oleh pelatih asal Italia itu, Vinicius mampu menemukan sentuhan terbaiknya. Berkat penampilannya yang fantastis bersama Real Madrid, pemain ini langsung mendapat kepercayaan dari pelatih Brazil untuk memperkuat timnas berhasil di Piala Dunia Qatar nantinya. Kedua, Rafinha. Pemain ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu winger terbaik di Premier League pada musim 2021-2022. Pemain berusia 25 tahun itu memiliki kelebihan dalam hal kecepatan lari dan dribbling. Selain itu, ia juga sangat andal dalam mengeksekusi bola mati. Rafinha bermain baik dengan mengoleksi 8 gol dan 2 asis dari 19 pertandingan di Premier League. Penampilan apik itu mengantarkan Rafinha menembus skuad utama tim nasional Brazil dalam ajang kualifikasi Piala Dunia ke-2022. Ketiga, Anthony. Pemain ini juga memiliki spesifikasi kemampuan yang hebat dalam kecepatan lari dan dribbling. Pemain berusia 21 tahun tersebut sedang berada di performa terbaiknya bersama Ajax Amsterdam pada musim 2021-2022. Ia sejauh ini telah menciptakan 9 gol dan 7 asis dalam 22 pertandingan. Berkat kontribusi besarnya itu, Ajax untuk sementara berhasil menjadi pemuncak klasemen redivisi dengan perolehan 48 poin dari 20 pertandingan. Lebih istimewanya lagi, klub asal Belanda itu berhasil menyapu bersih 6 pertandingan Liga Champions dengan kemenangan di babak Vese Group. Penampilannya yang memukau bersama Ajax Amsterdam. Kini Anthony telah bergabung bersama tim nasi Brazil sejak kualifikasi Piala Dunia kemarin. Keempat, J.Brio Jesus. Manchester City tampil begitu apik sejauh ini di kompetisi Premier League musim 2021-2022. Tim asuhan Pep Guardiola tersebut sangat nyaman di puncak klasemen. Salah satu pemain yang memberikan dampak cukup besar dari penampilan Manchester City adalah Gabriel Jesus. Pemain berusia 24 tahun tersebut menjadi satu-satunya penyerang murni yang dimiliki Pep Guardiola saat ini. Jesus tercatat sudah mencetak 6 gol dan 9 asis dalam 25 pertandingan di berbagai ajang. Berkat penampilannya yang fantastis bersama Manchester City, kini Gabriel menjadi salah satu pemain utama di tim nasi Brazil. Kelima, Rodrigo Ghos. Pemain muda asal Brazil ini sedang pada masanya bersama Real Madrid di musim ini. Kontribusinya saat membawa Real Madrid ke final champions sangat luar biasa. Berkat dua golnya Real Madrid melaju ke final Liga Champions musim 2021-2022. Bersama Real Madrid, Rodrigo sudah mencetak 6 gol sejauh ini. Wonder Cat berhasil ini memiliki skill dan kecepatan yang mempuni, dan juga memiliki kelebihan dalam eksekusi tendangan bebas. Berkat penampilannya yang fantastis bersama Real Madrid, Rodrigo kini mendapat tempat di tim nasi Brazil. Di prediksi pemain ini akan menjadi bintang di piala dunia Qatar nantinya. Keenam, Gabriel Martinelli. Pemain muda Brazil ini terbilang cukup meyakinkan bersama Arsenal musim ini. Pada musim 2021-2022 tercatat, Martinelli sudah mengoleh si 6 gol dan 6 asis. Pemain muda berbakat ini memiliki kecepatan dan insting gol yang baik. Pelatih Arsenal sangat berhati-hati demi mengasah pemain muda berbakat ini. Terbukti pemain 21 tahun ini mampu memberikan kontribusi yang baik untuk Arsenal musim ini. Bersama tim nasi Brazil tercatat Wonder Cat ini, sudah dua kali tampil di ajang kualifikasi piala dunia. Dan untuk piala dunia Qatar nantinya, Martinelli sudah dipastikan memperkuat lini depan tim nasi Brazil. Ketujuh, Ricard Lisson. Pemain yang satu ini salah satu andalan lini depan Everton. Tercatat di musim ini, Ricard Lisson sudah mencetak 10 gol bersama Everton. Pemain 25 tahun ini terbilang sudah cukup akrab di tim nasi Brazil. Di ajang kualifikasi piala dunia, kemarin tercatat Ricard Lisson sudah memoleh si 6 gol dalam 8 kali penampilan. Bagi tim nasi Brazil, Ricard Lisson cukup berpengalaman untuk tim nasi Brazil. Wajar saja sampai saat ini, Ricard Lisson masih mendapatkan tempat di tim nasi Brazil. Memiliki kecepatan dan skill yang bagus Ricard Lisson, menjadi salah satu penyerang berbahaya bagi tim lawan. Bersama Everton, Ricard Lisson menjadi striker utama Everton. Di piala dunia Qatar nantinya, Ricard Lisson menjadi salah satu ancaman bagi skuad negara lain. Dan tentunya ini memuntungkan bagi tim nasi Brazil di piala dunia Qatar nantinya. Kedelapan, Roberto Firmino Roberto Firmino terbilang cukup senior bagi tim nasi Brazil pemain 30 tahun ini, mulai dipanggil tim nasi Brazil dari tahun 2016, dan sudah mencetak 9 gol untuk tim nasi Brazil sampai saat ini. Walaupun di usia yang sudah tidak muda, Roberto Firmino masih dipercaya pelatih Liverpool di lini depan yang tercatat Roberto Firmino pada musim ini sudah mencetak 6 gol untuk Liverpool. Dengan pengalamannya bersama tim nasi Brazil dan permainannya bersama Liverpool yang meyakinkan, Roberto Firmino dipanggil pelatih Brazil untuk menambah das rang Brazil di lini depan. Ketajaman Roberto Firmino masih patut diperhitungkan oleh tim lawan, pasalnya pemain yang satu ini sangat sering membuat gol kejutan. Bukan tidak mungkin Roberto Firmino di piala dunia Qatar, nantinya dapat memberikan gol kejutan. Kesembilan, Neymar. Bintang Brazil ini sudah tidak diragukan lagi penampilannya di atas lapangan hijau. Kemampuan dalam memolasi kulit bundar tidak diragukan lagi. Sejauh ini dalam laga kualifikasi piala dunia. Tercatat dalam 10 penampilan Neymar sudah mencetak 8 gol. Tanpa kehadiran Neymar di tim nasi Brazil rasanya kurang bergairah. Bermain di PSG Neymar, salah satu ujung tombak klep kota Paris itu. Kini Neymar tercatat dalam 22 penampilan di musim ini, sudah mencetak 13 gol bersama PSG. Itulah 9 striker tim nasi Brazil untuk piala dunia Qatar nantinya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan berita piala dunia menarik lainnya.